Oke guys, selamat datang di channel YoungKilm guys. Di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cara buat kalian download dan main CimeraLand Global guys. Karena banyak banget dari kalian yang masih belum tau guys cara download CimeraLand Global itu kayak gimana. Ada banyak yang nanya kayak gitu ke gue guys di video-video gue. Ada yang nanya, bang cara downloadnya, cara mainnya kayak gimana. Kok pas gue udah download, tapi pas mau masuk dia force close gitu. Disini gue bakal kasih tau caranya guys ya. Tapi yang pertama gue bakal kasih tau itu cara download dan main di PC itu kayak gimana ya. Yang kedua bakal gue bahas itu cara download dan main di mobile atau di handphone kalian kayak gimana. Untuk dari PC itu ada 2 cara sebenernya guys. Kalian bisa klik, kalian bisa masuk ke website ya CimeraLand Global ini guys. Untuk link CimeraLand Global ntar bakalan gue cantumin di deskripsi ya. Kalian bisa cek aja. Ini kalian tinggal klik aja kalau dari PC, download on PC. Nah ini bakalan download langsung ini kayak... Itulah guys. Pokoknya kliennya guys langsung di download terus kalian klik langsung install guys. Ataupun kalian bisa kayak gini caranya. Kalian ke Steam. Cari aja di Steam kalian. Di search ya ya CimeraLand. Kalian ketik aja CimeraLand guys. Nah ini CimeraLand keluar. Kalian tinggal klik aja. Terus abis disini tinggal kalian download aja guys dari Steamnya ini. Itu simple banget untuk dari PC. Nah untuk dari handphone gue bakalan kasih tau caranya sekarang. So kita langsung ke yang handphone. Nah oke guys. Sekarang yang dari handphone gue bakalan kasih tau caranya itu kayak gimana. Sebenernya caranya itu agak susah-susah gampang guys. Coba kalau kalian lakuin ini gak susah dan gampang banget sebenernya caranya guys. Pertama buka playstore terus kalian search turbovpn. Ini vpn yang gue pake tapi kalian bisa pake vpn apa aja guys. Yang menurut kalian itu yang ada server amerika dan lainnya guys. Tapi yang disini gue saranin pake turbo. Terus ke google. Terus kalian ketik aja tap-tap guys. Ya aplikasi tap-tap untuk mendownload game si CimeraLand globalnya nanti guys. Kalian tinggal klik tap-tap. Terus kalian klik begini. Bentar ini bukan sepertinya. Bentar. Coba kita klik guys. Gue agak lupa nih. Oh ini bukan 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 bukan. Kayaknya ini langsung masuk ke aplikasi tap-tapnya kalau dari google ya. Kalian cari yang disini. Yang scroll aneh. Yang dibawahnya ini guys. Tap-tap untuk download apk-nya. Apk tap-tapnya kalian download aja. Pokoknya kalian cari aja guys. Di google banyak banget apk tap-tap ya. Kalian download apk tap-tapnya. Terus kalian yang next kalian lakuin itu kalian harus ke buka vpn. Setelah buka vpn kalian pastiin. Kalau vpn kalian itu kesambungnya ntar ke server Amerika. Ataupun server yang ya yang kira-kira bisa masuk di global. Tapi gue sarnin ke Amerika aja. Di sini gue pastiin dulu kalau di sini Amerika tersedia guys. Nah ternyata vpn-nya tersedia untuk yang Amerika. So kita langsung konekkan. Ini vpn yang gue rasa yang gue pake cepet juga. Cepet banget ya sini vpn turbo vpn ya. Tapi banyak iklannya saya. Minusnya. Nah ini nih udah tersambung di Amerika Serkat Miami. Oke kita cek. Oke bener. Let's go. Pastiin ke sambung di vpn dulu guys. Kalau udah sekarang kalian ke tap-tapnya. Kalian buka aja tap-tapnya. Ini buat nge... Kayak gimana ya. Nge-trigger supaya... CimmeraLine yang globalnya itu bisa di download guys. Kalau kalian gak pake vpn. Kalian buka di tap-tapnya cari CimmeraLine itu. Apa tuh CimmeraLine yang paling bawah itu guys. Yang CimmeraLine internasional itu. Dia gak bisa di download. Kalian harus open pake vpn dulu. Terus kalian download. Klik aja download. Nah pas udah jalan downloadnya kayak gini. Kalian gue sarnin sih kalau... Kalian lihat dulu speed download kalian berapa. Kalau di sini kan gue 5-6 Mbps itu pelan guys ya. Kalau untuk di wifi gue ya. Sampai 7-8 gitu. Tapi di sini... Kalau kalian merasa agak lambat gitu downloadnya. Kalian langsung matiin aja vpn kalian guys. Ketika... Ketika downloadnya ini udah jalan tapi ya. Kalau belum jalan jangan dimatiin dulu. Ini kalian bisa matiin vpn ya. Kalau di sini gue... Kalau kalian contohin gue matiin guys vpn ya. Bentar ada iklan lagi. Kita putuskan dulu koneksi vpn ya. Aduh iklannya banyak banget cok. Oke nah sekarang kalian lihat. Tuh langsung perubahan downloadnya itu langsung jadi 11 Mbps guys. Di sini gue skip ya. Oke sekarang sudah selesai downloadnya. Kita install. Installnya sih gampang sih guys. Ya kalian kalau install-install ke begini gak perlu diajarin lah kayaknya. Kalian pasti bisa lah guys kalau untuk install-install kayak gini. Tinggal install. Kita tunggu dulu prosesnya sampai kelar. Oke install. Kalau kalian cari yang aplikasi Cimera Land di Playstore untuk yang global itu memang gak tersedia guys ya. Kalian harus download dari tab-tab dulu untuk aplikasinya dulu. Tapi setelahnya itu kalian install. Kalian update-nya itu tetap dari Playstore. Cuma ada cara dan syarat yang harus kalian penuhin dulu guys. Baru kalian bisa update di Playstore gitu. Di sini caranya sih yang ribet tuh di sini nih guys. Sekarang nextnya kalian nyalahin lagi VPN kalian. Bentar oke tutup dulu. Nah kalian sambungkan lagi ke server Amerika lagi guys ya. Bebas mau Amerika di bagian mana. Pokoknya yang penting di Amerika aja udah. Di US gitu. Ini iklannya tapi banyak banget guys di VPNnya ini ya. Kalau kalian punya VPN lain yang lebih jauh silahkan dipakai gak apa-apa guys. Di sini gue cuma menyarankan TurboVPN kalian gak cari di Playstore gitu. Kalau udah kalian udah kesambung itu VPNnya. Kalian ke setting terus cari account. Akun. Nah ini buat akun baru guys sebenarnya guys. Caranya itu kalian tinggal buat akun Google baru. Dengan kondisi VPN kalian nyala gitu. Buat aja akun Google. Di sini gue gak contohin cara buat ya. Ini gue skip karena ini mengandung privasi guys. Jadi gue skip aja. Kalian bisa buat aja akun kalian sendiri. Tapi harus VPNnya nyala guys. Dengan catatan itu connectnya di Amerika gitu guys. Atau di negara manapun yang bisa dimainkan cimera globalnya gitu. Cuma gue saranin di Amerika gitu. Nah ini udah akunnya gue skip aja. Karena gue udah buat akun ya guys. Gak gue kasih lihat karena itu privasi. Terus kalian sekarang ini VPNnya masih kondisi nyala. Kalian ke setting lagi. Kalian ke aplikasi. Terus bagian kelola aplikasi. Kalau gak usah kita coba cek. Di kelola aplikasi. Oh iya bener. Di kelola aplikasi. Terus kalian cari yang namanya aplikasi Playstore kalian guys. Google Playstore. Nah ini nih. Ini HP kentang guys ya. Ini Google Playstore. Terus kalian ke bagian penggunaan data atau penyimpanan guys. Pokoknya di penyimpanan lah. Intinya kalian harus hapus chance dan hapus data guys. Oke. Kalian hapus aja chance sama datanya. Setelah itu kalian langsung buka aplikasi Playstore kalian lagi guys. Dan kalian harus ganti. Nah ini guys. Kalian ke Playstore. Terus kalian masuk Playstore sini. Kalian ganti akun Playstore kalian ke akun yang sudah kalian buat pake VPN tadi guys. Kalau disini gue pake Yonkiboy namanya. Ini udah masuk. Nah ini sekarang kalian udah masuk ke Google. ke Playstore-nya Amerika Serikat tadi guys. Kita cek ya. Bener atau enggak. Kita klik CimeraLand guys. CimeraLand. By the way untuk info aja. Di handphone gue satu ini CimeraLand saya. Gue udah punya di handphone ini. Dan gue download CimeraLand Global. Nanti kalian bakal liat ada 2 APK gue. CimeraLand. Kita klik aja. Ini agak ngelag guys ya. Handphone gue yang kentang ini guys. Oke. Nah ini nih. Kalian klik aja itu yang disarankan CimeraLand. Nah ini nih CimeraLand. Kalian pastiin dulu guys. Kalau ini yang global. Nah kalau dia global dia ada tulisan update. Dan juga ada tulisan yang di bawahnya itu. 2 gratis populer di RPG. Itu nomor 2 terpopuler RPG di Amerika sekarang ya. CimeraLand ini guys ya. Kalian tinggal update aja guys. Ini guys. Kalian update. Ini ukurannya cukup gede. Selama masa update ini. Kalian juga bisa terapin cara yang kayak download di tab-tab tadi guys. Matiin VPN. Sekarang kalian. Fungsi VPN kalian udah gak terpakai lagi guys. Untuk saat ini ya. Kalian tinggal matiin VPN. Terus disini kalian tinggal update. Disini gue bakalan skip guys ya. Gue bakalan skip sampe ke. Ini menginstall ya. Habis install kalian tinggal klik mainkan guys. Simple guys. Gak susah. Nah ini nih. Ini udah masuk sekarang guys. Kalau kalian belum ngikutin cara kayak yang gue lakuin ini guys. Kalian. Kalau buka CimeraLand globalnya. Kalian bakal langsung force close guys. Jadi. Itu gak bakalan bisa guys. Jadi kalian harus ikutin cara yang gue kasih tau ini guys. Kalian kayak gini. Terus di dalamnya kalian install tinggal download-download aja guys. Tapi disini gue gak bakalan tunjukin. Kenapa? Karena gue gak main di mobile handphone gue yang ini guys. Kalau gue main di handphone gue mainnya di ROG gue guys. Untuk recording ini gue pake Redmi Note 8 Pro gue guys ya. Jadi ini recordingnya bukan di handphone ROG. Jadi ini gak bakalan gue mainin disini. Gue bakalan keluar disini guys. Tapi kalian setidaknya gue udah kasih tau caranya. Kalian udah pasti paham lah guys. Dan untuk lebih jelasnya. Kalau kalian merasa ini kurang jelas. Kalian bisa cek di deskripsi. Gue udah tulis itu cara-caranya itu. Kayak gimana langkah-langkahnya yang pertama. Sampai terakhir kayak gimana. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan bisa mengedukasi kalian. Cara download dan cara main CimeraLand globalnya guys. Suka sama videonya? Di like. Suka sama channel dan subscribe. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Gue yang kilim. Pamit. See you on the next video. Adios. Bye bye. 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 Terima kasih.